Assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan Radar 05 kali ini saya akan praktek membuat charger aki 12 volt auto cut off dengan menggunakan IC 555 rangkaiannya seperti ini karena IC 55 ini sangat sensitif maka dalam rangkaian ini banyak sekali saya gunakan kapasitor di input saya pasang kapasitor 220 mikrofarad 25 volt dioda ini berfungsi agar pemasangan tegangan input bila terbalik tidak masalah dan pada output 555 agar relay on off nya stabil besara sama 220 mikrofarad 25 volt pada input 55 saya pasang kapasitor 104 atau 103 dan pada pin 5 zener di sini saya beri zener 5,1 volt bisa kalian gunakan zener bekas charger HP dan kedua potensiometer saya gunakan 5 kilo ohm pada pin 2 saya namakan P1 pada pin 6 saya namakan P2 jadi pin satu ini untuk mengatur start charger atau mulai charger atau mulai charger dan pada P2 untuk mengatur mulai cut off ini relainya 12 volt tegangan input ke fixa klar relay tegangan input oke dan ini akhirnya dan maksimum input untuk rangkaian ini saya sarankan jangan lebih dari 18 volt DC oke tidak perlu saya tunjukkan cara penyelederannya ini sudah saya buat kalian perhatikan saya hanya menjamin bila kalian membuat rangkaian ini saya yakin kalian lebih menguasai cara kerja IC 555 tanpa teori macam-macam tentunya dan rangkaian ini perlu penyettingan khusus sebelum mulai digunakan oke bagaimana cara settingnya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng oke saya lem dahulu agar tidak bergerak-gerak ini potensiometer P1 sebagai pengatur start charger dan P2 untuk mengatur cut off negatifnya saya pasang pertama saya atur besar tegangan start charger saya atur di 12 volt DC oke saya pasang positifnya perhatikan led indikator bisa hidup bisa off saya atur agar led bisa dinyalakan dan dimatikan langkah pertama potensiometer P2 kalian putar ke kanan artinya tegangan pada pin 6 harus sama dengan tegangan zener atau lebih besar kemudian kalian putar-putar P1 sampai led indikator on off ya seperti ini sudah on tapi tidak mau off artinya tegangan di pin 6 kurang besar untuk menaikkan tegangan kemudian pada pin 6 saya putar P2 ke kanan lalu kita putar-putar lagi P1 sampai led indikator on off seperti ini bila sudah mendapatkan indikator on off seperti ini kalian atur pada posisi off atau mode cut off kemudian kalian putar P1 secara perlahan sampai led indikator on artinya mode charger oke kita misalkan input 12 volt sebagai titik mulai charger maka akan saya putar P1 secara perlahan sampai indikator on artinya mode charger harus perlahan agar presisi ya sudah on mode charger nanti kita lihat hasilnya bagaimana kemudian P2 kalian putar agar tegangan pada pin 6 kecil sekali saya putar ke kiri kemudian kita atur tegangan cut off nya dengan cara menaikkan tegangan input misal saya buat tegangan cut off pada tegangan 14 volt DC saya naikkan secara perlahan kemudian sampai 14 volt DC setelah kita atur besar tegangan cut off maka kita perbesar tegangan pin 6 sampai indikator off artinya mode cut off dengan cara memutar P2 ke kanan saya putar P2 secara perlahan tegangan sekali hingga indikator off ya sudah off artinya mode cut off selesai proses setting tinggal kalian coba charger aki Oke kita coba dulu hasilnya saya turunkan tegangan inputnya sampai tegangan indikator on Oke saya turunkan secara perlahan tegangan inputnya ya indikator sudah on pada tegangan input 12,3 volt artinya alat ini mulai mencarger pada tegangan 12,3 volt kemudian saya naikkan tegangan inputnya untuk mengetahui pada tegangan berapa mulai cut off saya naikkan tegangannya secara perlahan ya sudah cut off pada tegangan 13,7 volt tidak perlu saya coba charger ke aki mudah-mudahan kalian paham bila kalian buat di rumah lebih baik kalian gunakan potensiometer multi-turn seperti ini Oke sekian praktek saya kali ini saya tunggu kritik dan sarannya Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton